Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Niam Chomsky Pada video kali ini kita akan bahas mengenai paca STNK mobil Toyota Avanza yang tipe Transmover terbaru tahun 2021 Kira-kira berapakah nominal paca STNK tahunannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar paca STNK pendaraan bermotor Jangan lupa subscribe juga channel Reza Prawira Estimaja karena channel ini banyak memberikan informasi terbaru seputar dunia otomotif Lagi Anda yang butuhkan jawaban cepat untuk paca STNK mobil Toyota Avanza yang tipe Transmover NIK tahun 2021 ini nominalnya sebesar Rp 2.191.000 Khusus untuk nilai Jawa Barat, paca STNK untuk mobil Toyota Transmover yang NIK tahun 2021 ini nominalnya sebesar Rp 2.532.000 Dan untuk wilayah TKI Jakarta, paca STNK untuk mobil Toyota Avanza yang tipe Transmover NIK TN 2021 ini nominalnya sebesar Rp 2.873.000 Mungkin disini masih ada yang penasaran, kenapa paca STNK untuk mobil Toyota Avanza yang tipe Transmover NIK tahun 2021 ini untuk wilayah TKI Jakarta dan wilayah Jawa Barat lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya Nah hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama Berikut ini adalah penjelasannya Untuk menghitung paca STNK tahunan, rumusnya adalah nilai NJKB dikalikan dengan robot koefisien kemudian dikali dengan presentase paca kepemilikan mobil pertama lalu ditambah dengan biaya SBTK LRJ atau biaya jasara harja Untuk mobil Toyota Avanza yang tipe Transmover NIK tahun 2021 ini nilai NJKBnya sebesar Rp 130.000.000 Kemudian untuk robot koefisien berhubung mobil Toyota Avanza ini termasuk kategori mobil minibus maka untuk nilai robot koefisiennya sebesar Rp 1.050.000 Kalau untuk robot koefisien dan juga nilai NJKB ini kurang lebih sama semua di setiap daerah karena sudah diatur oleh pihak pusat khususnya melalui peraturan menteri dalam negeri Untuk perbedaannya ada di nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama Untuk wilayah umum biasanya nominalnya sebesar Rp 1.5% Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat presentase paca kepemilikan mobil pertama ini nominalnya sebesar Rp 1.75% Dan untuk wilayah TKI Jakarta presentase paca kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar Rp 2% Perbedaan ini disebabkan karena untuk nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama diatur oleh masing-masing daerah Dan terakhir untuk BISB TK LRJ kalau ini kurang lebih sama semua di setiap daerah untuk nominalnya sebesar Rp 143.000 Nah itulah detail penjelasan mengenai nominal paca STNK tahunan untuk mobil Toyota Avanza yang dibuat Transmover NIK tahun 2021 Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Avanza Nah untuk selanjutnya Anda ingin dibuatkan video mengenai paca STNK untuk mobil apa silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Avanza semua Jangan lupa kunjungi juga channel Youtube kami lainnya Ada channel Tembas Mobil Yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga diskon mobil dari semua merek Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak sudah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton